kali ini saya kedatangan tamu yaitu netbook Acer dengan keluhan tidak bisa masuk Windows ya berketerangan no bootable device namun teman-teman harus simak dulu ya kendala ini bisa disebabkan karena tiga faktor yang pertama harddisknya kendor atau enggak kebaca yang kedua emang Windowsnya error yang ketiga settingan bios yang bermasalah ya Nah oke lah lanjut ke penampakannya seperti apa kita hidupkan dulu sih laptopnya ya Nah oke kita hidupkan toyo nah setelah hidup dia langsung muncul tampilan ini teman-teman ada tulisan no bootable device jadi tidak ada device yang kayaknya enggak ke-detek gitu harddisk tapi padahal si harddisknya ini kayaknya ke-detek ya makanya sebelum bongkar atau sebelum bongkar harddisk ya kita coba atasi dengan cara setting bios terlebih dahulu nah bagaimana cara setting biosnya mas Oke lah kita akan setting bios ya di sini si laptopnya kita matikan dulu teman-teman menggunakan tombol power ya Nah cara mematikannya teman-teman silahkan tekan tombol power selama lima detik atau tujuh detik lain nah kita matikan dulu teman-teman tahan sampai tujuh detik ya atau 10 detik lah maksimal nah oke ketika sudah mati eh selanjutnya kita akan memasuki settingan bios untuk laptop laptop SR sendiri masuk biosnya itu menggunakan F2 ya jadi setelah dihidupkan menggunakan tombol power teman-teman tekan-tekan tombol F2 Oke lah prakteknya seperti ini tekan tombol power ya teman-teman tolong langsung F2 seperti ini ya nah nah oke lah silahnya sudah masuk bios teman-teman tampilan bios lab netbook SR seperti ini jadi teman-teman langsung ke menu boot aja ya karena memang masalahnya boot teman-teman atau teman-teman setting di bagian main dulu ya network bootnya ini harus disable ya nah langsung saja ke menu boot ya di sini boot modenya silahkan enter pakai keyboard dan arahkan ke legaci atau rubah menjadi legaci ya enter lagi enter lagi cara merubahnya pakai tombol keyboard ya dan untuk menyimpan settingannya menggunakan F10 lalu enter nanti dia akan langsung restart teman-teman dan teman-teman bisa lihat hasilnya nanti kalau misalkan masih error teman-teman harus eh bongkar laptopnya lepas pasang harddisk nah tapi ini si laptopnya kayaknya enggak nobootable device lagi ya tapi sudah booting ke sistem ini kayaknya teman-teman udah berhasil kayaknya ya tapi untuk teman-teman tutorial kan namanya tutorial ya jadi ada yang sesuai video berhasil ada yang enggak berhasil jadi untuk teman-teman yang misalkan belum berhasil pakai cara ini teman-teman harus bongkar laptopnya biasanya emang karena harddisknya kendor atau harddisknya kotor bisa teman-teman lepas dan pasang lagi dan coba hidupin lagi kayak gitu teman-teman ya atau kalau misalkan teman-teman udah lepas pasang harddisk masih sama enggak bisa masuk Windows gitu ya nobootable device kayak gitu ya teman-teman enggak ada cara lain selain teman-teman install Windows baru atau install ulang Windows kayak gitu enggak ada cara lainnya kan emang penyakitnya itu yang pertama kan settingan bios yang pertama nah ini settingan bios ini tutorial yang ada di video ini settingan bios yang kedua kalau misalkan settingan bios sudah dilakukan masih tetap error yang kedua teman-teman harus bongkar casing lepas pasang harddisknya kalau misalkan sudah dilepas pasang harddisknya masih error yang ketiga cara akhir yaitu teman-teman harus install Windows baru install ulang Windows ya caranya bagaimana mas banyaknya videonya saya juga ada di playlist channel atau boleh bertanya langsung di kolom komentar mas cara install ulang laptop user bagaimana kayak gitu atau misalkan enggak punya installer tanya lagi mas cara bikin installer via playlist bagaimana ya boleh bertanya di kolom komentar ya Nah ini teman-teman laptopnya lemot banget ya bootingnya aja lama banget ini kita udah ngobrol ke kalir ngidul ya masih aja belum masuk desktop karena emang prosesornya masih Intel dual-core ya masih standar dan posisi netbooknya belum pakai SSD dia masih pakai harddisk ya tapi ya lumayan lah kalau misalkan untuk eh internetan atau ngetik mah masih fungsi ya tapi sih sarannya sih kalau misalkan laptop dual-core itu ya harus pakai SSD ya agar kinerjanya tidak lambat banget kalian teman-teman ini sudah masuk desktop ya sudah masuk Windows silahkan teman-teman pakekan sendiri jangan takut salah ya jangan takut mencoba tetap-tetap optimis laptop kita sehat lagi kayak gitu teman-teman Hai gila teman-teman ya terima kasih terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channel ya halo kalau misalkan saya memang nggak mau subscribe apa-apa sudah mampir pun saya sudah terima kasih teman-teman ya nah teman-teman berhubung ini laptopnya sudah bisa masuk Windows ya saya pamit oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh